ya guys disini toko guys terus di depan sana juga toko bagaimana pendapat mereka mereka hidup berjajaran mereka bisa bersaing dengan sehat kita tanya ya guys Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya Bu ya sekarang ini kan menjamur usaha toko sembako seperti yang ibu kelola ini usahanya berhadapan dengan toko orang lain bagaimana ibu tokonya masih lakukah atau cara bersaingnya gimana Bu menurut pendapat ibu ini ketemu pengusaha toko sembako di Pasar Prada guys ini Pak Sunar saya mau tanya pendapat beliau mengenai berjajarnya usaha toko sembako guys yang satu gang ini bisa sampai 8-11-20 welcome back to my YouTube channel biar semangat ya bahasanya biar gaul ya guys video kali ini saya akan buktikan ya di era sekarang semua orang pengen punya usaha ya guys ya yang jadi dari karyawan dalam keadaan sulit seperti ini sepi pekerjaan mereka juga berpikir pingin punya usaha namun bagaimana ya guys ya usaha ini kan penuh dengan persaingan apalagi usaha di dunia toko sembako guys kadang-kadang satu gang ini bisa berjajar 9 10 11 12 toko dan bagaimana tanggapan para pengelola toko itu guys apakah mereka tetap laku dagangannya yuk ikuti saya akan cari tahu satu persatu saya akan tanya pendapat mereka para pengelola usaha ini apakah mereka juga masih laku dagangannya yuk ikuti video saya selamat menikmati senaka Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Bu! Terima kasih telah menonton! 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 yang umum yang umum yang umum ya yang umum jadi strategi murah-murahan juga enggak enggak boleh nih ya ya enggak boleh kecuali kalau warung enggak boleh ya boleh kalau warung yang beli kaca 500 ya wajar maik warung buat dijual lagi lagi ya wah ini strategi yang bagus berarti strategi yang saling menjaga saling menghidupi nih ya iya kalau warung ya kaca lah harganya ya warung ngambil disini ya kaca hargai kaca lima kaca seribu enggak apa-apa soalnya dia jual lagi saya ngambil utang sedikit enggak apa-apa sepertinya hukupin pantesan ini toko sembako meskipun berjajar tetap punya rezeki karena konsepnya saling menghidupi tidak saling menjatuhkan nih ya enggak jadi bersaing dengan saing bersaing dengan sehat ya Iya ya semoga gitu emangnya harusnya gitu emangnya saling menjaga harga saling menjaga pelakunya penhari yang penting juga jujur jujur terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati